Mendoakan keselamatan, mendoakan kesuksesan, mendoakan terkabur cita-cita Mudah-mudahan ayah dan ibu kita tersenyum kembali Anak-anak kita bisa kita biayai untuk pendidikan Amin Mendoakan selamat, mendoakan sehat, mendoakan sukses untuk saudara-saudara kita Hati yang bersih Maka mudah-mudahan kita memiliki hati yang bersih Yuk, kita galang kekuatan dengan kekuatan silaturahir 2007 saya awal ke Hongkong, luar biasa organisasi sudah banyak sekarang Luar biasa lembaga dakwah sudah banyak sekarang Namun dari banyaknya organisasi, pengajian akhbar, apapun warnanya harus menjadi kekuatan untuk kita Harus menjadi kekuatan untuk kita Kita bersatu Senasib Tidak boleh satu lembaga organisasi satu sama lain saling sekut-sikutan Gue yang paling hebat Bisa mampu mendatangkan ustadz ternama Memang ustadz ada namanya Gue yang paling bagus, kenapa? Biaya yang paling besar Tapi habis pusing menikirin utama Ada yang paling hebat, kenapa? Tidak ada lagi yang paling hebat Tidak, kita bersatu Organasi kecil, lembaga kecil, apapun yang kecil, yang besar Bersatu Senasib Seperjuangan Kita angkat derajat kita Melalui siar Islam di negeri Hong Kong Insya Itulah makna hijrah Itulah makna Hijrah Hijrah itu apa artinya? Secara sederhana, indah Ya kan? Saya pulang balik ke sini Balik lagi ke sini Hijrah Tuh kamera muter-muter Ngikutin saya Hijrah Saya kan gak curung Pindah-pindah I'm sorry, don't forget it Betul kan? Menepintah secara bahasa Hijrah Namun hijrah dalam pandangan syarikat Pengertian syarikat Saya tidak ingin membuat satu istilah yang pentoleh-pentoleh Yang biasa-biasa aja ya Berpindah dari negatif ke poh Itulah hijrah Berpindah dari kebiasaan jelek kepada kebiasaan Baik Itulah hijrah Tidak bisa ngaji Jadi bisa Ngaji Itulah hijrah Dari malas Jadi Raji Dari Lemes Dari malas Dari malas Dari malas Dari malas Itulah hijrah Teman-teman juga hijrah Ada yang dari Ngawi Sopo Yang dari Ngawi Ada yang dari Ponorogo Saha Ada yang dari Cirebon Saha Etang Tidak ada Jawa Barat Jawa Barat ada Ayah Hiji Kita juga hijrah Dari Indonesia ke Hongkong Betul? Saya juga hijrah Semua hijrah Namun hijrah Yang kita lakukan Harus Mengandung Makna Manfaat Manfaat itu apa? Perubahan Perubahan Sopo itu pas sapi ini Orang tua kita Betul? Juru nangis Sapinya dijual Sekarang tersenyum Kembali Tidak hanya sapi Yang kita beli Tapi Kandang sapinya juga Kita beli Itu namanya Hiji Langkat dari Jawa Tidak punya apa-apa Pulang ke Jawa Punya apa? Itu Maknanya Hijrah Langkat dari Jawa Tidak punya apa-apa Pulang makin lebih Tidak punya apa-apa Hijrah juga Maka hijrah yang berhasil Dari konteks Negatif Kosit Kurang Jadi Nanti Dari satu Jadi Dua Apakah yang kawin lagi hijrah? Yang nikah lagi hijrah? Kan sekarang keren Ustaz juga bawa-buah istri muda Kalau ke Hongkong Saya tidak Saya ke Hongkong Lebih menjaga Fitna Fitna Saya kan orang Sunda Fitna Kenapa orang Sunda Tidak bisa Ibut Fanta Itu fitna Saya bawa istri Karena lebih aman Buat saya Betul? Karena saya tahu Kalau sama teman-teman Di kamar Tidak ada yang ketiga Saya beker Saya aman Teman-teman aman Set? Set Itulah makna Itulah makna Balik Kita lihat konteks ayat Teman-teman A'udhu billahi minash shaytan rajeem Alhamdulillah Baik satu ayat, banyak ayat tentang hijrah, tapi satu ayat kita baca, kita terjemahkan, kita paham. Kan sekarang ada ini program di Hong Kong, one day, one juice, kalau gak bisa satu juice, one day, one setengah juice, kalau gak bisa setengah juice, satu ayat, kalau gak bisa satu ayat, setengah ayat. Gak bisa juga setengah ayat, awal ayat, gak bisa awal ayat, lihat Quran, gak bisa lihat Quran, seneng lihat orang belajar. Si, masih gak seneng juga, celaka. Ustaz saya kan masih ikro, saya ingin hijrah, jadi tidak bisa baca Quran, ingin bisa. Walaupun ikro juga itu wasilah untuk menyampaikan kita mampu baca Al-Quran, betul? Tiap minggu kita ketemu, tiap Sabtu yang labur, eh yang labur, yang minggu ketemu, satu sama lain saling mengingatkan, eh bener-bener gak bacaan ikro saya, ikro saya kan baru ikro satu. Coba, bapak, 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 bap Alhamdulillah, kan udah nyambung buruknya. Alhamdulillah, ini masih baik ketawa aja. Retorik ketawa. Bukan begitu aslinya. Kenapa? Memang harus dari situ mulai belajar, betul gak? Di Bandung, ada profesor wafat. Anaknya kuliahnya di Amerika. Tidak bisa cepat pulang ke Bandung. Kenapa? Ya jauh. Belum Amerika-Bandung. Antara Cicago sama Cikaso. Akhirnya, nanti 40 harinya, baru dia sampai ke Indonesia. Nah, yang cek, mereka bingungkan. Mereka sesalkan. Gak bisa lagi. Walaupun dokter, detailnya. Kepalanya botak, tujuh kepala botak. Saking pinternya punya lapangan bolak. Dia bersatu dengan orang-orang musolah, orang masjid. Orang masjid mah bener baca Yasinnya. Yasin. Wal-Quran al-Hakim. Benar. Nah, yang dari Amerika, kakak adek, salah bacanya. Karena latin yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Tapi pas, ya si ii. Kan kalau ditulis i2 itu. Yang adeknya lebih parah lagi. Ya, ah, ah, si ii. Eh. 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 Eh.